Intro Konflik yang kini memasuki hari ke 208 sama sekali belum menemukan titik terang Baik dari kubu Ukraina maupun kubu Rusia sama-sama masih kekeh meluncurkan serangannya antar satu sama lain Berikut terekam detik-detik penghancuran posisi angkatan bersenjata Ukraina di Zaforozye Rekamannya Rami beredar di media sosial Telegram pada selasa 20 September 2022 Tampak sejumlah militer Ukraina sedang berada dalam parit saat itu Namun setelah membidik tak butuh waktu lama bagi militer Rusia langsung meluncurkan rudal ke posisi angkatan bersenjata Ukraina di Zaforozye itu Rusia mengklaim tentara Ukraina yang ada dalam parit meski tidak semuanya namun dipastikan ada tentara yang tewas Rusia melaporkan secara total 294 pesawat Ukraina dan 155 helikopter 1995 kendaraan udar tak berawak 375 sistem rudal antipesawat di eliminir sejak awal operasi khusus Sementara itu dari Kobukiev Kementerian Pertahanan Ukraina Berilis 170 tentara Rusia di eliminir dalam sehari terakhir Total 54.650 prajurit federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-208 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!